Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi disini kita ada bit lagi ya ada bit lagi dan ini disini saya akan mencoba menjelaskan bagaimana sih kalau relay itu enggak berfungsi atau relay itu apa rusak ya jadi pada motor bit ESP atau yang staternya udah halus itu dia ada dua relay yang satu kaki lima yang satu bagi empat dan kalau dia fungsinya apa saja akan saya coba menjelaskan Oke Mari kita ikuti videonya Oh jadi setelah kalian buka pada bagian bawah pada bagian lantai ini disini ada keterangannya pada tutupnya jadi disini yang paling atas ini ada rileks ini adalah rileks ini merupakan relay ecu dengan relay stater ya karena setelahnya udah halus atau menggunakan 10 satu langsung ini mode yang ESP tipe yang ESP Oke jadi yang setelah sudah halus terus yang kedua ini dia relay untuk kunci kontak ya jadi jadi kontak ini menyebar ke mana-mana ke lampu dan lain-lain ke arah sini ya jadi dia melibat ke arah sini oke untuk untuk yang sebelah sini dia ada main main suite jadi dia kontak 25 ampere kalau kendalanya kalau ini putus berarti berarti yang ini ya sebelah sini yang ini ya kalau ini sih kering yang ini putus berarti dia di kunci kontak on pun dia tidak akan hidup jadi tidak ada tanda-tanda kehidupannya atau peseripahan hahaha jadi ini enggak ada tanda-tanda kehidupan kalau sih kering ini putus bisa kalian langsung cek saja ini karena kunci kontak Oke kemudian yang kedua kita kita ada ini relay ecu ya cnl atau ecu ini dari kalau kalian kunci kontak hidup tapi kalau kunci kontak hidup tapi di rotaknya dia tidak berfungsi atau pada injeksi aja tidak ada fungsi atau di stater juga nggak bisa di kontak hidup on lampu mil nyala dan lampu yang lain juga nyala lakson bisa hidup tapi ecu tidak berfungsi atau tidak mengeluarkan api kalian bisa cek sekering disini ya ini ada 10 ampere ini kemudian yang untuk yang ini dia adalah dia adalah inputnya jadi jadi ini adalah pompa input pompa yang sebelah sini ini adalah pompa injeksinya jadi dia punya sekering sendiri disini kalau pendalanya kalau motor hidup tapi pompa injektor dia tidak hidup di stater bisa tapi motor tidak nyala api ada tapi bensin ini tidak turun nah ini kalian bisa cek sekering disini yang 10 ampere ini kemudian yang sebelah sininya nah yang ini dia adalah sekering headlight atau lampu-lampu yang ada pada kepala bisa lampu depan lampu belakang terus lampu panel panel seperti itu kalau itu mati semua berarti kalian bisa cek sekering disini Hai yang pada ini kemudian yang terakhir Hai itu adalah tel turn horn jadi ini seperti klakson aksesoris lah ya jadi seperti klakson terus sen dan lain-lain itu ada disini ya oke untuk si keringnya seperti itu kemudian untuk relainya sendiri untuk rela yang ini yang nomor dua ya tadi yang nomor satu yang hitam ini dan nomor dua yang kecil ini dia kaki empat dia fungsinya adalah relay kunci kontak jadi kalau kontak on otomatis dia akan menyambungkan ke arah sini ke arah ecu headlight dan lain-lain dia akan menyambungkan ke sini dia akan menyambungkan ke sini jadi fungsinya ini adalah untuk menyambungkan arus dari agi dari positif agi disalurkan ke headlight dan lain-lain seperti itu tadi ke sekering yang tiga ini dan dia kakinya empat fungsinya apa mari kita coba kita cabut dulu ya Oke jadi ini ada relay ke kontaknya yang seri ini sudah kosong ini punya orangnya ini ini sebenarnya yang satu ini juga berwarna kuning ini kuning ini kuning dan kemudian yang dua ini adalah silver yang putih-putih ini silver ini jadi ini untuk primernya dan yang kuning ini dia sekundernya jadi kalau kedua kutub yang primer ini yang berwarna putih ini dihubungkan ke arus negatif dan positif dihubungkan ke arus negatif dan positif terserah ya bebas ini maka dia akan menyambungkan kutub sekundernya jadi dua kutub ini dia akan bersambung seperti itu maka dia akan mengalirkan mengalirkan arus listrik ke sebelah sini jadi fungsinya seperti rilai starter atau bendik ya dari starter jadi fungsinya kalau yang primer ini dia di aliri arus listrik positif dan negatif arus aki maka dia akan menyambungkan kutub sekundernya ini oke kita bersihkan dulu karena ini kosong juga teman-teman amplas dulu ya oke sudah saya bersihkan jadi dia juga berwarna kuning untuk arus yang dari aki langsung dia yang dari tengah ini ya dari dari sepun yang tengah ini dia aki langsung kemudian kalau dia disambungkan maka akan menghubungkan ke sekring tiga ini oke gejala kalau ini mati berarti kalau kontak dihidupkan dia tidak akan berfungsi apa-apa juga ya pada motor kalian maka kalian bisa cek ini dulu untuk menjempernya kalau untuk kalian lebih jelasnya untuk mengecek kalian bisa jumper untuk sekun yang kuning ini ya untuk sekun dua kuning ini kalian bisa langsung di jemperkan saja seperti ini sorry bentar ya seperti ini nah maka motor akan hidup jadi kontak off ya kontak off tapi motor hidup jadi fungsinya seperti itu kalau kalian jemper apabila ini mati darurat ya di jalan kalian coba di jemper saja ini untuk sekun yang dua ini yang berwarna kuning kalian jemper maka motor kalian bisa hidup kalau ini mati ya oke kemudian untuk yang bagian disebelahnya untuk yang hitam sorry ini baru saya tempat tadi oke untuk yang hitam ini yang sepertinya dia adalah relay starter dan juga relay ecu ya jadi dia menuju menyuplai arus ke ecu lewat kaki nomor lima ini jadi disini ada lima kaki katakanlah satu dua tiga empat empat lima ya jadi yang dua ini dia adalah sekundernya atau arus utamanya yang dari tengah ini dia harus langsung dari aki kemudian untuk yang sini dia menyambungkan ke starter ke 10 starternya kemudian yang yang tengah ini yang berwarna kuning yang benar-benar kuning tembaga ini ya dia ke ecu arus positif ke ecu untuk yang dua disamping ini yang berwarna silver ini dua putih-putih ini dia adalah primernya jadi kalau dua ini dihubungkan maka harus positif negatif maka ketiga kedua segun ini sorry kedua segun ini dia akan tersampung ya akan terjemper oke jadi fungsinya seperti itu dan kendala apa kalau jika kalau ini mati kendalanya adalah motor dia bisa berfungsi kontak on dia bisa berfungsi seperti klakson lampu sen dan lain-lain dia bisa berfungsi tetapi ketika diengkol dia tidak bisa menyala atau diengkol dia bisa menyala tetapi di stator enggak bisa dan kemudian kadang di stator juga bisa tapi diengkol juga bisa tapi motor tidak menyala berarti dia bisa terjadi dia di sini matilah intinya dia sudah harus melakukan pengatian dan untuk penjemperannya itu bisa kalian lakukan Hai pada bagian ini yang di tengah ini dengan yang ini itu kalian sambungkan langsung ya jadi kalian bisa sambung di bawah sana pakai kabel ke sini keluar gitu terus masuk ke tengah sini bisa itu silahkan dicoba bisa berfungsi atau tidak dan kemudian kalau tidak berfungsi juga berarti ini sudah mati total kedua-duanya untuk stator dan untuk edge-nya dia sudah mati maka kalian bisa langsung jumper yang dari tengah ini langsung ke menuju ke sini dan ke sini oke jadi yang dari tengah ini menuju ke sini untuk edge-nya dan untuk ininya untuk statornya kalian gak usah disambung ke apa-apa kalian engkol saja oke terima kasih untuk kali ini untuk video dari saya seperti ini dulu apabila kurang jelas kalian bisa tanyakan di kolom komentar ya silahkan kalian coba apabila kalian mengalami kendala yang sama dan kasih komentar di bawah ya oke terima kasih dari saya Muhammad Subhi Brahmotor Brahmotor salam